Ada miliaran spesies yang pernah hidup di muka bumi. Unit kehidupan paling kecil itu adalah sel. Jadi ya, dari unit-unit kecil itu akan membentuk unit-unit yang besar. Jadi kalau ada sel, sel ngumpul jadi jaringan. Jaringan ngumpul jadi organ. Organ bekerja sama, akhirnya jadi individu. Jadi kehidupan itu karena makin banyak, variasinya makin banyak, sehingga kehidupan ini mempunyai ribuan atau bahkan miliaran alternatif untuk tetap hidup. Di perut kita itu masih ada binatang-binatang yang mikroorganisme, yang anaerob itu. Mikroba anaerob itu sisa-sisa zaman pada saat bumi ini masih sangat rendah. Oksigennya. Dari kehidupan awal yang pertama yang bermula dari RNA, kemudian menjadi DNA, kemudian menjadi sel. Itu perlu waktu jutaan tahun, miliaran tahun. Mulai dari bakteri. Itu masih sedikit. Begitu ada ledakan kambrium. Sudah langsung bermacam-macam. Dan makin lama kehidupan itu makin bervariasi. Tapi pada dasarnya tetap sama. Bahasa sel kita itu sama. Persis sama. Kita mempunyai bahasa yang sama. Mempunyai kode yang sama. Jadi antara manusia berdesapian ini dengan lalabuah. Drosophila melanogaster. Itu sama persis. Jadi sebetulnya manusia ini ya sama dengan spesies yang lain. Spesies yang merangkak di muka bumi mencoba untuk bertahan hidup. Alam semesta ini, bumi ini ya. Menyusun tubuh kita yang dari sel kemudian itu dalam waktu sekian miliar tahun ini. Tujuannya adalah untuk supaya kita punya keturunan. Ya tidak semua harus punya keturunan. Perimbangannya itu sama dengan semut atau lebah ya. Semut, lebah. Yang punya keturunan siapa? Cuma lebah ratunya aja kan? Semutnya semut ratu. Yang lain mencari makan untuk ratunya. Sama. Itu organisasi gitu. Teori ini bukan hanya teori omong kosong apa ngara-ngaran. Tidak. Karena tubuh kita ini gen ya. Gen kita ini kan dikendalikan nologen tubuh kita ini. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya perintah-perintah yang dilakukan dari gen menghasilkan protein. Protein itu adalah komunikasi antar organel, antar sel. Itu memang. Jadi di dalam tubuh kita itu memang ada komunikasi yang berupa tadi. DNA. Dua dari protein gitu ya. Kadang-kadang memerlukan RNA. RNA itu ada RNA. Messenger RNA gitu ya. Itu ada dalam tubuh kita. Sebentar aku haus. Kenapa kok kita bisa menua dan akhirnya mati gitu ya. Meskipun ada organisme yang tidak menua gitu. Ya menua sih. Menua begitu dia reproduksi. Terus langsung muda lagi gitu ya. Itu namanya immortal jellyfish gitu ya. Bukannya tidak bisa mati. Immortal itu bukan tidak bisa mati. Tapi bisa tidak mati gitu ya. Obur-obur ini tidak pada umumnya. Pada umumnya organisme itu menua dan mati. Pada umumnya ya. Nah balik lagi. Kenapa kita ini menua dan akhirnya mati itu. Sel kita terus kemudian jaringan tubuh kita itu semua bekerja mengikuti perintah dari gen yang maha kuasa ini loh. Itu tidak bisa mengelak dari gen. Tidak bisa. Jadi apa yang terjadi di tubuh kita itu diawali oleh perintah dari gen. Jadi kalau membayangkan gen itu apa gen itu. Jadi gen itu adalah cerita gitu. Yang disusun atas alinea-alinea. Jadi ada alineanya memang. Namanya exon dan intron. Alinea itu disusun oleh kata. Kata-kata dalam tubuh kita itu namanya kodon. Tiap kodon itu disusun oleh tiga huruf bahasa. Nah kita punya empat huruf ATGC ya. Dan bahasa itu, kata itu, kalimat itu, alinea itu antara manusia dan cecek itu sama. Antara manusia dengan bengkoang itu ya sama. Jadi kita ini sodara memang. Yang namanya gen tadi itu memberi instruksi. Tidak ada instruksi gen bahwa oh nanti kamu menua umur sekian. Tidak ada. Tidak ada gen penuaan itu tidak ada. Nah terus kenapa? Tubuh kita kok menua. Kenapa kok menua itu pada usia-usia tertentu gitu ya. Bentar, minum lagi. Manusia itu sudah siap punya anak sekitar umur 18 tahun, 20 tahun. Setelah punya anak beberapa saat itu memasuki umur 30 itu. Yang namanya gen ini kayak kehilangan selera untuk menjaga kegugaran kita. Ini yang disebut disposable soma. Kenapa? Sudah, tugasmu sudah selesai. Mati aja kamu. Apa yang terjadi pada saat itu? Nah, makin tua, makin tua individu termasuk manusia ini, mesinnya makin lama makin aus. Kayak mobil sama. Itu yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, kenapa kok menua? Nah, itu masalahnya. Kenapa kok aus? Tama manusia ini kan mesin. Mesinnya itu ada perintah supaya mesin ini jalan. Perintahnya dari mana? Nah, dari gen tadi. Setiap kali kita membelah, setiap kali membelahan, itu ada ribuan instrupsi. Dan ada beberapa kesalahan pasti. Ada, ada kesalahan. Dan kesalahan itu kalau berakumulasi makin lama makin banyak. Sehingga sifat sel kita pada saat masih muda dengan pada saat sudah 60 tahun, 70 tahun, sangat berbeda. Kulitnya saya sudah tidak kencang lagi. Tidak elastis lagi. Tapi ya dengan pengetahuan kita bisa memberikan treatment. Jangan dikira bahwa kulit itu luar. Bukan kulit ini juga sel. Kalau kita memberi perlakuan kepada kulit, pada dasarnya kita memberi perlakuan kepada jaringan. Kalau yang namanya jaringan tadi itu mati, itu memberikan potensi kematian organ. Kalau organ mati, memberi potensi kematian individu. Di sel itu ada apa saja sih? Kok bisa membuat kita itu menua? Kita mendapatkan gerbang, pintu masuk untuk kenal yang namanya telomer itu tahun 1995. Karena ada kloning binatang yang diumumkan pertama kali itu adalah kloning domba. Namanya doli. Kondisi doli yang masih bayi itu sama dengan emaknya. Penyakitnya domba doli ini kok sama dengan penyakit-penyakit orang tua. Ternyata selnya itu sama persis dengan selnya emaknya. Tidak lebih mudah. Nah dari situ terus kemudian penelitian berlanjut. Akhirnya ketemulah dibandingkan dengan domba-domba yang lain. Di ujung kromosomnya itu ada perbedaan. Nah di ujung kromosom itu ada telomirnya. Seperti apa namanya tali sepatu ujungnya yang dililitin plastik supaya enggak merodol gitu ya. Tujuannya sama untuk melindungi keakuratan kromosom ini. Karena setiap kali membelah diri, kromosom kita itu bisa memfotokopi dirinya. Nah untuk mengurangi kemungkinan kesalahan itu, fotokopian ini paling atas dengan yang paling bawah itu ada yang hilang. Kata-katanya itu ada yang hilang. Tapi kata-kata ini enggak penting. Tidak merupakan sifat dari kromosom itu sendiri. Nah itu yang hilang itu adalah telomir tadi itu. Setiap kali mereplikasi dirinya, ada dua baris telomir yang hilang. Jadi bayangin aja kalau membelah 50 kali, berapa baris yang hilang? 100 baris gitu ya. Kenapa kok begitu? Karena tidak adanya enzim telomirase tadi. Nah sekarang setelah kita tahu telomirase, wah berarti kita bisa panjang umur ya kalau kita mempertahankan telomir gitu ya. Ternyata tidak segampang itu cuy. Tidak sederhana itu. Ternyata telomir yang dipertahankan, menetap perpanjangannya itu juga sejudul memberikan potensi menimbulkan kanker. Nah jadi sama, telomir merodol itu jadi kanker, dipertahankan dia juga jadi kanker. Meskipun potensinya lebih panjang usianya. Nah tapi makin lama, makin lama kita makin mendekati bagaimana memperpanjang usia sel. Dengan usia sel makin panjang berarti organ kita bisa lebih panjang umurnya. Nah kalau organ kita lebih panjang umurnya, sebagai individu kita juga bisa lebih panjang umur gitu ya. Nah faktanya sekarang manusia ini makin lama umurnya makin panjang. Nah sekarang itu misalnya di Jepang ya, di seluruh Jepang, seluruh Jepang itu ada 63 ribu pedes-pedes Jepang yang umurnya di atas 100 tahun gitu. Yang paling banyak di Okinawa gitu. Dulu juga gak ngerti sih kenapa orang Okinawa lebih panjang umurnya gitu. Usut punya usut itu ya juga kebetulan aja sebetulnya. Karena budaya orang Okinawa membuat mereka panjang umur. Nah budaya orang Okinawa itu dikritik orang Jepang pada umumnya dulu-dulu ya. Karena keyakinannya orang Okinawa itu membuang makanan. Bukan ngambil sedikit dibuang pada saat dia punya anak dibuang separuh gitu. Bagi orang Jepang itu, satu butir nasi itu adalah air mata keringat dan darah gitu. Lah kok orang Okinawa malah dibuang-buang gitu. Maksudnya orang Jepang itu ya. Tapi itu kan namanya keyakinan kok ya itu. Keyakinan itu gak apa-apa asal untuk dirinya sendiri ya itu. Tapi keyakinan orang Okinawa ya gitu itu ya. Makin tua makin banyak makanannya yang dibuang. Nah ternyata sel kita ini semakin kita merestriksi kalori itu, usia sel kita makin panjang. Dari rangkaian ini pula terus kemudian orang Jepang sadat. Ini loh yang membuat orang Okinawa panjang umur gitu ya. Kalori itu kalau kemudian kita, kelebihan kalori dalam itu diterjemahkan. Udah nih kita gak usah kerja, kita udah banyak persediaan gitu ya. Selnya mati itu. Gampangnya gitu kasarnya itu. Kelebihan kalori, lemak banyak. Reseptor insulinnya jadi turun gitu ya. Kita lebih gampang terserang diabetes, lebih gampang mati gitu. Ini ya mulai 3,5 miliar tahun yang lalu sampai sekarang ini. Kehidupan tetap ada. Sampai sekarang gen itu melompat dari generasi ke generasi lain. Tetap ada. Ini satu-satunya yang abadi sampai sekarang itu adalah gen ini. Richard Dawkins mengatakan sebagai selfish gen itu ya. Kan sebetulnya gen itu tidak memperdulikan tubuh kita. Kalau dia udah lompat, dia cukup lah. Mati-mati aja kamu gitu ya. Itu yang namanya disposable soma itu itu. Tapi ini selama 3,5 miliar tahun. Ini untuk pertama kalinya ada spesies yang berontak terhadap gen yang maha kuasa. Berontak kita ini. Yang kuasa kita edit loh. Kita edit. Gen itu kita edit gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup lebih lama. Kita hidup lebih sehat gitu ya. Untuk pertama kalinya itu gen itu menghadapi pemberontakan. Gen itu kita obrek-abrek gen itu ya.